Baik, halo assalamualaikum sahabat semua. Masih bersama saya Lely Siti Hadidja. Di video kali ini kita akan berdiskusi atau membahas tentang program Desa Kelurahan Siaga Aktif di Kabupaten Karawang. Adapun data tentang Desa Siaga Aktif ini, kami dapatkan dari hasil pembinaan dan pelaporan teman-teman petugas promkes puskesmas di 50 puskesmas di Kabupaten Karawang. Yang diambil pada akhir tahun 2021, sehingga di awal tahun 2022 ini kita bisa mendiskusikannya untuk melihat perkembangan program Desa Siaga Aktif di Kabupaten Karawang ini. Nah, untuk memulai diskusi ini, langkah baiknya kita mengulas dulu apa sih yang dimaksud dengan Desa Siaga. Nah, menurut keputusan Menteri Kesehatan tahun 2010 nomor 1529, Desa Siaga Aktif adalah suatu desa dengan penduduk yang bisa dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkannya. Kemudian juga penduduknya tersebut mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM. Dan di desa tersebut terjadi pengamatan atau pemantauan yang disebut surveillance berbasis masyarakat. Yang dipantau atau yang diamati adalah faktor-faktor yang berisiko terhadap kesehatan, baik itu faktor risiko lingkungan, risiko penyakit, risiko gizi, dan risiko perilaku. Kemudian juga di desa tersebut melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan kegawat daruratan kesehatan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Setelahnya desa tersebut juga penduduknya melakukan kegiatan penyataan lingkungan. Dan diharapkan desa tersebut masyarakatnya menerapkan PHBS. Itulah desa Kelurahan Siaga Aktif yang ideal. Kemudian kalau dilihat dari riwayat perjalanan keperkembangan kebijakan desa Siaga Aktif diawali dari tahun 2005, di mana pada saat itu diterbitkan suatu peraturan bersama Mendagri terkait program Kabupaten Kota Sehat. Dengan tujuan agar di seluruh Indonesia ini, seluruh kabupaten yang ada di Indonesia menjadi kabupaten yang sehat yang didukung oleh kecamatan-kecamatan yang sehat yang tentunya didukung pula oleh desa yang sehat. Kemudian tahun 2006 difokuskan lagi ke desa yaitu diterbitkannya Kepmenkes 564 terkait desa Siaga. Dan selanjutnya di tahun 2008 dikuatkan lagi tentang desa Siaga dan di tahun 2010 nomenklatur desa Siaga berubah menjadi desa Siaga Aktif dengan definisi opasional yang berbeda. Kemudian tahun 2011, nah itulah diterbitkan surat Endaran Mendagri terkait Pak Janal Desa Siaga Aktif. Di sini mengatur tentang kepengurusan struktur organisasi, siapa yang berberan apa, baik itu di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan maupun desa. Di tahun 2015, Kabupaten Karawang menerbitkan peraturan Bupati nomor 33 terkait pengembangan atau panduan pengembangan desa dan kelurahan Siaga Aktif. Ini adalah sejarah dari perkembangan kebijakan yang terkait dengan desa Siaga. Baik, selanjutnya kita akan melihat kondisi desa dan kelurahan Siaga Aktif di Kabupaten Karawang saat ini. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ini merupakan hasil dari laporan teman-teman petugas Puskesmas ya, petugas promosi kesehatan di Puskesmas. Di Kabupaten Karawang ada 50 petugas Promkes yang telah melaporkan kondisi desa, kelurahan Siaga Aktif di Kabupaten Karawang yang totalnya ada 297 desa dan 12 kelurahan. Nah, ini adalah kriteria di dalam menetapkan strata desa Siaga. Desa Siaga Aktif ya, di mana ada 8 indikator pendukung strata tersebut. Kita akan mengulas dulu bahwa 8 indikator ini akan mewujudkan suatu desa itu stratanya Pratama, Madia, Purnama, atau Mandiri. Nah, ada 4 strata, di mana yang paling sempurna adalah strata Mandiri. Kita semua bersama-sama mendorong agar desa-desa di Kabupaten Karawang bisa menjadi desa Siaga Aktif yang Mandiri. Namun, bagaimana caranya? Kita lihat dulu pendukungnya ya. Faktor indikatornya yang pertama adalah di suatu desa itu harus ada forum desa kelurahan. Tadi forum itu adalah wadah tempat pelaku-pelaku kesehatan berkumpul. Tokoh masyarakat, kemudian apa namanya, kader-kader orang-orang yang peduli akan kesehatan berkumpul di suatu wadah di SK-kan. Nah, ada SK-nya, ada struktur kepengurusannya di sana. Ini pun diatur tadi di SMN Dagri nomor 140 itu, bisa dilihat di situ. Kemudian kalau kita ingin desanya mandiri, tentunya ada pertemuan pembahasan terkait rencana atau penanggulangan permasalahan kesehatan di desa yang berjalan setiap bulan. Jika desa tersebut selatannya mandiri, tapi tahapannya bisa kita lihat yang pertama sudah ada SK-kan, tapi pertemuannya belum berjalan. Kemudian yang Madya, itu sudah pertemuan berjalan, tapi belum rutin tiga bulanan. Kalau Purnama sudah berjalan dan rutin setiap tribulan. Nah, itu untuk indikator forum saja. Kemudian indikator pendukung kedua, yaitu harus ada kader pemberdayaan masyarakat, KPM. Kader pemberdayaan masyarakat ini dilihat dari jumlahnya. Jika ingin mandiri, maka harus ada sembilan orang atau lebih. Saya pikir saat ini di desa itu minimal ada tiga atau empat posyandu. Sedangkan satu posyandu itu minimal ada lima kader. Saya pikir kalau untuk indikator kader pemberdayaan masyarakat itu pasti sudah mandiri, karena kadernya pun orang-orang yang bergerut di bidang pembangunan kesehatan di desa itu pasti lebih dari sembilan orang. Kemudian yang ketiga, di desa tersebut sangat mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Kalau di daerah Pulau Jawa, saya pikir tidak ada kesulitan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dasar. Jadi tidak ada jarak yang sangat jauh dengan puskesmas, apalagi di Kabupaten Karawang. Jadi untuk akses pelayanan kesehatan dasar sangat mudah dan didapatkan oleh masyarakat. dibuktikan dengan di Kabupaten Karawang sendiri sudah ada 50 puskesmas di Kabupaten Karawang dan kurang lebih ada 72 puskesmas pembantu yang membantu melayani kebutuhan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Kabupaten Karawang. Kemudian selain itu, indikator pendukung lainnya atau indikator penentu lainnya itu di suatu desa tersebut harus ada posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Kalau posyandu sudah ada data ya di Kabupaten Karawang sendiri sudah ada 2.300 sekian posyandu. Dan UKBM inilah yang harus kita kembangkan disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat di desa tersebut. Nah apabila kita ingin desa siaga aktifnya mandiri, maka di desa tersebut harus ada posyandu dan 4 UKBM lainnya aktif. Mungkin kita bisa pilih UKBM yang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan UKBM maternal atau UKBM yang terkait dengan kesehatan ibu anak. Contohnya ada kelompok donor darat desa, kemudian ada suami siaga, ada kader-kader motivator asli eksklusif dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa diintegrasikan dengan kegiatan lainnya seperti kelompok balita ya, BKB, Bina Kelompok Balita, Bina Kelompok Plansia, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang kelima adalah, indikator yang kelima adalah adanya support atau dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di desa. Nah, di sini jika ingin mandiri maka harus ada dukungan dana dari pemerintahan desa dan dua sumber lainnya. Baik itu dari masyarakat atau dari dunia usaha yang ada di desa. Nah, ini merupakan suatu pendukung dari kegiatan desa siaga aktif. Yang keenam, harus ada peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Jadi, selain kader yang tertuang di dalam kepengurusan desa siaga tersebut, ada juga organisasi kemasyarakatan dan masyarakat itu sendiri. Misalkan, ada kegiatan karangkaruna yang diintegrasikan dengan kegiatan desa siaga. Contohnya, para pemuda di desa tersebut dilibatkan dalam pendataan PHBS atau terintegrasi dengan kegiatan PKK dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bermasalahan kesehatan. Kemudian, di sini kalau mau mandiri, desa tersebut harus ada peran masyarakat aktif dan peran ormas. Satu saja ormas. Padahal di desa banyak sekali ormas. Kita bisa menggandeng beberapa ormas yang ada di desa untuk terlibat di dalam kegiatan kesehatan. Nah, indikator yang ketujuh adalah adanya peraturan kepala desa. Nah, peraturan ini seperti apa? Jadi, adanya bentuknya bisa surat keputusan kepala desa atau peraturan desa itu sendiri. Tentang apa? Tentunya tentang kegiatan kesehatan. Misalnya, kita bisa ambil dari butir-butir PHBS. Misalnya, setiap ibu hamil di desa A wajib atau harus ditolong persalinannya yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Itu di-eskakan oleh kepala desa. Atau setiap bayi balita yang ada di desa A wajib mengikuti kegiatan posyandu. Nah, itu bentuk-bentuk SK itu merupakan bisa diambil dari butiran-butiran kegiatan PHBS. Kemudian yang ke-8, yang terakhir ini, indikator pendukung dari desa siaga aktif. Yang ke-8 adalah dilakukannya pembinaan PHBS di rumah tangga. Jadi, kalau untuk mandiri, kita ingin desa siaga kita mandiri, 70% dari jumlah rumah tangga yang ada di desa harus dilakukan pembinaan. Ini minimal. Jadi, misalkan di desa tersebut ada 1.000 rumah atau 1.000 rumah tangga, maka 700 rumahnya sudah didatangi atau dibina oleh teman-teman kader atau pengurus desa siaga untuk diinformasikan terkait penerapan PHBS. Jadi, tidak melihat hasil, tetapi proses pembinaannya. Walaupun mungkin dari hasil pembinaan tersebut kita baru hanya mendapatkan 50% saja rumah tangga sehat. Tetapi proses pembinaannya harus lebih dari itu. Harus, kalau bisa, seluruh desa atau seluruh rumah tangga yang ada di desa pernah terpapar, pernah terbina untuk penerapan PHBS. Nah, kita akan masuk ke data yang ada di Kabupaten Karawang tahun 2002 ini. Ternyata memang kita masih didominasi oleh Desa Siaga Aktif Madya sekitar 70,74% di mana kalau kita lihat untuk Madya ini, ini indikator yang ini. Jadi, Madya ini pertemuannya belum jalan, belum rutin berjalan tiap 3 bulan. Nah, sadarnya mungkin salah satu dari ini ya, kita bisa ulas kembali, kita, kemudian kita kembali ke data. Nah, kita juga masih ada Desa Siaga Aktif Pratama 16,28%. Nah, ini kami mohon, kami harapkan teman-teman di Puskesmas, baik itu teman-teman di desa, bidan desa, para perangkat desa, untuk bisa memotivasi, mendukung agar strata perkembangan Desa Kelurahan Siaga Aktif ini bisa naik menjadi maja. Minimal kita mengeliminasi strata Pratama di Kabupaten Karawang untuk apa namanya, mendorong terwujudnya Desa Siaga Aktif strata Purnama atau Mandiri. Karena Mandiri ini baru mencapai 1,27%, artinya sekitar 4 desa di Kabupaten Karawang yang sudah mampu menjadi Desa Siaga Aktif Mandiri. Kita lihat selanjutnya datanya, nah, ini untuk data berdasarkan pembina dari Desa Siaga itu yaitu berdasarkan Puskesmas. Di sini kita lihat yang memiliki Mandiri adalah wilayah binaan Puskesmas Ciampel. Kemudian juga di Puskesmas Cikampek memiliki 1 desa Mandiri, Puskesmas Adiarsa dan Puskesmas Majalah. 4 Puskesmas ini telah berhasil untuk mendorong desanya menjadi Desa Siaga Aktif Mandiri. Diharapkan seluruh desa di wilayahnya bisa semuanya Mandiri. kami ucapkan selamat dan di desa yang memiliki Purnama yaitu selain Ciampel tadi Teluk Jambe Cikampek Kota Baru Kemudian ada Jomin Ada juga Jatisari Cicinde Gempol Cilamaya Sukatani Adiarsa Kemudian Rawamerta Kuta Waluya Kuta Mukti Pedas Sungai Buntu Cibuaya dan Tirta Jaya Ini adalah Puskesmas yang desanya memiliki desa serata Purnama dan sisanya itu kebanyakan yang Maja kita lihat yang desa atau Puskesmas yang masih memiliki desa Siaga Pratama yang tadi Purnama ini Pratama yang paling bawahnya kami mohon kita teman-teman di Puskesmas ini bisa mendorong yang Pratama ini minimal naik dulu ke Nukmadya agar kita mengeliminasi warna merah atau mengeliminasi serata Pratama yang memiliki Pratama adalah Puskesmas Wanakerta Jomin Tirta Mulia Jatisari Pacing Pasir Rukem Lemah Abang Telaga Sari Majalaya Lemah Duhur Kutamukti Rengas Dengklok Pades Pakis Jaya dan Kertamukti Oke selanjutnya Nah untuk tren perkembangan indikator desa siaga aktif kita melihat yang paling rendah masih di dukungan dana untuk kegiatan desa mungkin itu kita bisa mengakukan advokasi kepada tingkat desa agar perangkat desa atau pemerintahan desa punya kontribusi yang lebih keberpihakan di dalam mendukung kegiatan kesehatan di desa kemudian selanjutnya kenapa kita perlu mendorong agar desa-desa di wilayah kita ini bisa menjadi desa siaga yang aktif dan sempurnanya menjadi desa siaga aktif yang mandiri itu karena dengan dijadikannya suatu desa menjadi desa siaga aktif mandiri maka tujuannya itu tadi bisa merubah perilaku masyarakat yang tadinya perilaku tidak sehat menjadi sehat sehingga mempercepat terwujudnya masyarakat desa kelurahan yang peduli akan permasalahan kesehatan tanggap dalam menyelesaikan masa kesehatan dan memiliki kemampuan untuk mengenali serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandirinya sehingga masyarakat desa seluruhnya bisa hidup dalam derajat kesehatan yang optimal nah bagaimana cara mengembangkan desa kelurahan siaga aktif ini adalah ada siklus pengembangan desa siaga aktif kita akan bahas satu persatu dimulai dari pertama kita sebagai petugas kesehatan bisa memfasilitasi agar tokoh-tokoh masyarakat atau kader kesehatan mengenali permasalahan dan kondisi yang ada di desa permasalahan kondisi potensi juga dikenali kira-kira potensi seperti apa yang bisa mendukung kegiatan kesehatan di desa kemudian setelah proses fasilitasi dengan melakukan pengenalan kondisi desa masuk ke siklus yang kedua yaitu melakukan identifikasi masalah kesehatan dan PHBS jadi di desa tersebut kira-kira permasalahan apa sih yang ada atau permasalahan kesehatan melalui indikator PHBS nah ini biasanya dilakukan dengan namanya survei mawas diri kemudian setelah hasil survei mawas diri ini ditemukan beberapa permasalahan dibawa ke dalam forum musyawarah masyarakat desa untuk dibahas bersama seluruh elemen masyarakat yang ada di desa sehingga nanti timbulah ke siklus yang keempat terjalinnya adanya namanya perencanaan partisipatif perencanaan partisipatif ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam rangka menangani atau menyelesaikan permasalahan yang ada di desa permasalahan kesehatan tentunya nah kemudian setelah adanya perencanaan partisipatif ini outputnya adalah rencana tindak lanjut dari penyelesaian ini kemudian setelah itu siklus yang kelima tentunya pelaksanaan kegiatan dalam menanggulangi permasalahan kesehatan yang sesuai dengan hasil dari perencanaan partisipatif tadi setelah itu yang keenam tentunya adanya pembinaan kelestarian dan kembali ke siklus awal mengenali kondisi dan lain sebagainya jadi ini adalah proses atau langkah-langkah pengembangan desa kelurahan siaga aktif nah kemudian kita lihat di dalam tadi ada proses yang awal pengenalan kondisi desa atau kelurahan itu biasanya dilakukan melalui pertemuan tingkat desa nah tujuannya pertemuan tingkat desa ini tujuannya adalah dikenalnya atau persamaan persepsi tentang permasalahan kesehatan di desa kemudian diperolehnya dukungan pemuka masyarakat dalam pengembangan penanggulangan permasalahan kesehatan di desa kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari pertemuan tingkat desa yaitu disadarinya perlunya kegiatan yang dinamakan identifikasi masalah kesehatan melalui survei mawas diri yang selanjutnya manfaatnya adalah tersesunnya pokja atau keanggotaan atau kepengurusan dan adanya jadwal musyawarah masyarakat desa tentang pengembangan penanggulangan permasalahan kesehatan di desa itu dirumuskan di pertemuan tingkat desa jadwal-jadwalnya nah kemudian tadi disampaikan bahwa untuk mengenali permasalahan kesehatan di desa maka perlu dilakukan kegiatan survei mawas diri survei mawas diri ini waktu pelaksanaannya harus merupakan hasil dari kesepakatan di pertemuan tingkat desa tadi kemudian siapa yang melakukan SMD ini yang melakukan adalah tentunya sekelompok warga masyarakat yang telah ditunjuk dalam pertemuan tingkat desa tadi fungsinya untuk apa tujuannya adalah SMD ini untuk menggali informasi masalah kesehatan di desa baik itu skupnya RW RT RK Duku atau lokasi tertentu dapat diperoleh sebanyak mungkin dari masyarakat yang bermukim di lokasi terpilih misalkan ada dusun-dusun tertentu yang rawan stunting ada dusun-dusun tertentu yang rawan diare ada yang dusun-dusun tertentu yang rawan HIP nah itu permasalahan-permasalahan ini kita perlu gali lebih dalam akar permasalahannya dan penyebabnya kemudian bagaimana cara melaksanakannya nah kita sudah menunjuk sekelompok warga yang akan melakukan survei cara pelaksanaannya adalah melakukan kunjungan rumah atau dengan cara melakukan wawancara anggota keluarga dan mengamati lingkungan sekitarnya yang kita perlu cermati adalah masalah perilaku dan juga potensi setempat potensi ini diharapkan bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan kemudian hasil dari SMB ini biasanya berupa perumusan masalah kesehatan nah perumusan masalah kesehatan ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan dari musewarah masyarakat desa oke sekarang setelah kita mengidentifikasi atau kita sudah memiliki apa namanya prioritas permasalahan di desa kita akan bawa ke forum yang namanya musewarah masyarakat desa tujuannya adalah pertama mengenalkan kepada masyarakat masalah yang ada di wilayahnya masalah kesehatan kemudian bersepakat dengan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi masalah kesehatan tersebut dan yang ketiga tujuan terjadinya musewarah masyarakat desa adalah menyusun rencana kerja dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan tersebut jadi apa saja yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah yang ada kita susun di dalam musewarah masyarakat desa kemudian siapa saja yang harus hadir di dalam MMD ini pesertanya tentunya kita undang seluruh toko masyarakat toko agama karang taruna tentunya petugas puskesmas disini sebagai fasilitator dan bidan desa sebagai ujung tombak tenaga kesehatan di desa kemudian juga harus kita mengundang lintas sektor tingkat desa baik itu apa namanya lintas sektor bidang pendidikan bidang ekonomi semuanya harus hadir untuk memahami permasalahan yang ada di desa dan nanti punya kontribusi atau peranan dalam menyelesaikan permasalahan di desa tempatnya biasanya dilakukan di balai desa setelah SMD dilaksanakan caranya bagaimana caranya bentuk pertemuan dan lakukan diskusi serta tanya jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selanjutnya ini adalah bentuk form rencana yang akan disusun dalam penanganan kesehatan penanganan masalah kesehatan form ini sebagai contoh saja bentuknya bisa dimodifikasi tapi ini yang paling sederhana disitu kita akan bagikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah kemudian tempatnya dimana waktunya kapan penang jawabnya siapa sumber dayanya dari mana targetnya apa kemudian pihak terlibatnya siapa mungkin di atasnya disusun dulu permasalahan apa yang akan diselesaikan misalkan permasalahan diare atau permasalahan stunting jadi ada judul masalah kesehatan yang akan diselesaikan kemudian kita akan melihat peranan kita sebagai petugas kesehatan apa sih yang akan harus kita lakukan di dalam terjadinya siklus pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat peranan kita adalah tentunya pertama membina dan memelihara hubungan baik karena tanpa hubungan baik dengan masyarakat kita tidak akan bisa melakukan program-program kita ke masyarakat yang kedua kita ini dianggap sebagai katalisator katalisator ini adalah apa namanya lebih kepada menjadi orang-orang yang mampu memberikan petunjuk atau pengarah dalam melaksanakan kegiatan atau bisa berkonsultasi di dalam melaksanakan penyelesaian masalah kesehatan kemudian kita juga bisa berfungsi sebagai penasihat teknis seperti apa sebenarnya yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah kesehatan kemudian kita juga bisa membantu masyarakat dalam menggali sumber daya sumber daya apa yang kira-kira bisa membantu di dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan dan tentunya yang tidak kalah penting adalah kita sebagai motivator atau memberikan dorongan kepada masyarakat agar tetap bersemangat di dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan kesehatan yang sangat penting sehingga seluruh masyarakat bisa nanti hidup dalam tarap derajat kesehatan yang optimal kemudian kegiatan yang dilakukan petugas dalam memberdayakan masyarakat atau mendorong suatu desa menjadi desa sebuah aktif mandiri pertama satu mendorong terjadinya identifikasi di masyarakat tentunya petugas juga melakukan analisis masalah kesehatan dan perilaku kita melakukan analisis sendiri nanti kita akan florkan di musyawarah masyarakat desa sehingga itu menjadi bahasan bersama masyarakat bahwa inilah permasalahan yang ada kemudian yang kedua memfasilitasi pertemuan tingkat desa kita melakukan advokasi dengan kepala desa agar terjadi pertemuan-pertemuan tingkat desa yang membahas permasalahan kesehatan di desa kemudian yang ketiga kita bisa menjadi orang yang mendesain atau merancang suatu kondisi di mana terjadinya fasilitasi pertemuan lintas sektor di tingkat kecamatan ya permasalahan di desa ini bisa kita bawa ke tingkat kecamatan itulah tugas-tugas kita sebagai petugas kesehatan di desa dalam rangka mewujudkan desa kelurahan siaga aktif baik demikianlah paparan kali ini materi kali ini seharusnya dibawakan pada saat ju-meeting promkes saat itu namun karena kita sedang dalam kondisi pandemi jadi kita tidak bisa apa namanya meluangkan waktu yang panjang agar tidak menimbulkan kerumunan ya untuk itu kami harapkan komentar pertanyaan saran kritik dituliskan di kolom komentar sekali lagi kami ucapkan terima kasih semoga video ini bermanfaat wabillahi topik wasidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh